Halo, selamat datang kembali bersama saya and the Camry and we are the Earth Oke, jadi berhubung di mobil caper banget Dan katanya mau dipake touring ke Jogja guys, jadi gue mau test ride dulu mobilnya Anyway, ini lagi pake velg yang 18 Brabus buat yang hariannya Nanti dia mau pake 19 OZ OZ-nya apa dia masih ngerasain, ngerahasiain sih ke gue Jadi, duh, gila itu velgnya apa ya gue Agak kepo juga sih jadinya, maksudnya katanya lebar banget nih velgnya Kemungkinan besar bakal, nanti bakal radius Gak tau deh, mudah-mudahan ini mobil soalnya udah keren banget Kalau kalian yang belum liat detail fullnya, detailnya Nah, ini bumper belakang udah jadi ya? Kemarin bumper belakang belum Boleh liat di video sebelumnya Ada guys, di cek-cek video sebelumnya aja guys Ini jadi mobil udah jadi Splitternya ada, splitter samping, bumper depan, splitter depan Full bumper belakang tuh udah jadi Dan kita ada custom exhaust Nah, kayak gitu suaranya guys Kameramen kita loncat Berhasil guys Yang penting gue gak mau ngeram, kalau ngeram ini kacang pecah sih guys Jadi gue tarik aja Oke, jadi suaranya gak terlalu keras Tapi buat ketenaga sih Gila, malah lebih enak ya Gue soalnya udah pernah bawa juga Sebelum, ini ganti ngelpot dan sudah Malah gak bikin ngempos Jadi gue pede banget buat ngasih ke owner Oke guys, ini sampai banyak pohon tumbang ya Oke, gue kayak lagi-lagi yang cukuran lagi deh Gitu, oke Jadi sekarang kita mau sekalian photoshoot dulu Di salah satu tempat Yang gue lagi nyari sih Kira-kira mau dimana nih ya Yang pasti, ini mobil masih enak banget Anyway, ini pake pernya custom ya Custom, tapi entah kenapa Mungkin shocknya diganti pendek atau gimana Gue nanti balpal tanyain lagi Ke owner-nya Dan ini mobilnya gak, kaki-kaki gak ada bunyi Enak banget Gue penasaran sih Pasti ini rakitan Jogja nih, Jogja kan jaga-jaga ya Gue lupa nih antara Per custom atau Ibah di custom gitu Pokoknya ini enak banget deh Ini enak banget loh mobilnya Ini enak banget dan ceper banget padahal Tapi masih nyaman Jadi gue tetap balik lagi Gue suka giri sama mobil-mobilnya seperti ini Dia ceper tapi nyaman guys Jadi Salah satu PR juga lah ya buat gue Buat Mencari tahu keadaan dan Cara Buat bikin Ya mobil gue juga Jadi ceper dan enak kayak gini juga Iya Letoi doi Gak jadi deh Gue cerita mau jadi babang drag Oke Ini kita taruh dulu Oke Terus Untuk Ini Camry yang 24 ya guys Jadi ini yang 2400cc Dia Bukan EV6 Tapi Tenaga sih Menurut gue udah lumayan ya Wow Apaan tuh Oke Ini mobil pendek banget Ini mobil pendek banget Terima kasih apaan ya Kayak gak seru gue Guys ini cuma jalan gak rata doang guys Apaan tuh ya Nanti kita cek ya Kita berhenti dulu disana Kita cek dulu Yang pasti ini memang pendek banget Dan gue mau rapiin dulu nih interiornya Dan ini ada Satatan W.O Kita taruh belakang dulu Biar rapi Terus Oh iya plat nomor belum gue pasang sih Jadi ini yaudah deh Aduh Tadi bunyi apaan ya Gue kepikiran nih Yang pasti sih Bodikitnya Harusnya kuat banget guys Kita pake Dora Flex disini Dan Modelnya Seperti yang kalian udah liat Mungkin nanti di B-roll juga ada modelnya Ini udah VIP banget Dan Sebenernya sih In my opinion Harusnya ini udah mulai Udah cukup Harus memakai R-SUS Soalnya ini jadi R-scraper ya Hitungannya ya Ceper banget Dan Kebantunya sih Ini Mobil enak ya Kaki-kaki Maksudnya enak Jadi gak Ngerasa banget Kayak bawa mobil Ceper parah gitu Cuma Cuma nih Cuma Peleknya nih Kan pakenya 18 Bananya lumayan tipis Biar tetep rapet Sama fender Jadi Ceper banget guys Gila Gue juga tadi Gue jadi takut Tadi Kena gak ya Ini mana bener-bener jadi lagi Nanti kita cek ya Terus kita Oke kita show up ke kalian Kalau emang ada apa-apa Kita tunjukin gak bong-bong Gitu guys Oke Ini lampu merah Lama banget Terus Nah Ini buat interior ya Gue jelasin dulu Perubahannya cuma Disini nih Hatunit dia udah pake Pioneer Seri 8 Wow Ini salah satu Pioneer seri tinggi ya Terus Ini sunroof Ini udah bikin Kita juga nih Dia tetep mau pake Si bahan Plafon standar Cuma Kita pakein lagi gini Dan Ini Wah Ini dia pake Ini tuh Kita pake punya Mazda Waktu itu Pake punya Mazda Jadi dia bisa tilt Dan Dan bisa Ngebuka Gede gitu Buat nutup Dia juga gini Jadi kalau ngebuka Dia otomatis ya Kalau nutup harus ditahan guys Gitu Jadi Pokoknya di dalam Udah gak gelap lagi Dan Aduh Rambutku jelek banget Aduh Diki malum mandi Tatun tuang Tatun tuang Gitu guys Terus Apa lagi ya Yang gue belum jelasin Oke udah sih Nanti Kita jelasin di luar aja Spek mobilnya Pas udah lengkap di luarnya Jadi tunggu ya Oke udah hijau See ya Oke guys Jadi ini Hasil jadinya Udah beres Terus ini bumper depannya Udah splitternya Udah doff gitu Terus ada splitter samping juga Dan size skirtnya nih Model-model TRD gitu ya Terus ini bumper berakang nih Yang kemarin di video sebelumnya Gak ada Ini udah dipasangin semua Terus ada diffusernya juga Terus nanti ada lampunya tuh Disitu Belum kita pasang nih Tinggal ada lampunya doang Terus Melapotnya dia pake Empat Dia nyambung semua Tuh kalo liat dari kolong Semuanya aktif ya Kanan-kiri Ini pake earthwind muffler Dia pake earthwind muffler Kanan-kiri dua biji Terus ada pipanya gitu Kita pake stainless semua Terus nih Yang kemarin gue bilang Si emblem Toyota yang disini nih Udah di-shape Udah ilang semua Terus Dan disini bumper Ini ada air scoopnya gitu disini Terus ada penegasan bentuk disini nih Jadi dia ada shape lagi gitu Terus tadi yang gue bilang Sandroof Ini sandroofnya Mazda nih Kayak gini Pas lagi tiltnya Dia gak terlalu tinggi Gue suka banget Jadi auto tiltnya segini doang Jadi gue biasanya dulu Kalo pake yang kayak audisi gitu Gue naikinnya pelan-pelan Biar dia gak terlalu naik gitu Soalnya kalo kayak naik banget tuh Gue ngeliatnya gimana gitu Kalo gini tuh kayak rapi aja sih Oke buat pelgnya nih pake brabus Dari mercy-nya Karena ownernya emang Sukanya mercy ya Ini brabus Ring 18 Barannya pake 22540 Ini brabus monoblock ya Kalo gak salah ya Tapi ini yang casting Yang single piece Kalo ini tripis Kayaknya gokil juga ya Cuma nanti Ini bakal miring Camber-camber duniawi gitu Karena Dia lagi siapin pelg OZ 19 inch Yang katis lebar banget guys Dan ini bakal abis nih Sender Kalo sekarang sih aman sih Terus kalo liat kita kaki-kaki Camber kita masih standar ya Si sayap-sayap masih standar Yang diganti Sobaker sama Pairnya doang Nanti gue mau tanya Ke owner-nya langsung Sekarang kita light review dulu Sama Test ride dulu Ya oke gitu Intinya Mobilnya udah beres Ini salah satu project dari Earth Atau konsep lagi Buat body kit VIP GT Buat kalian yang suka sama body kitnya Boleh komen-komen aja Buat kalian yang mau Bawa aja langsung mobilnya ke bengkel Karena kalo yang buat begini Yang custom Mobilnya harus ada di bengkel guys Kecuali kalian mau beli Earth Saber Atau Earth body kit Ya kayak add-on Seperti kita biasa tuh Buat Ignis Expander segala macem Itu bisa kita kirim Tapi buat yang custom kayak gini Tolong banget Mobilnya harus Siap-siap Sedia Ditinggal di bengkel guys Oke Buat yang kepo-kepo Boleh Lihat aja langsung Instagramnya di Earth Auto Concept Atau di Earth Premium Itu ada Dan jangan lupa juga Kita ada tujuh Instagram linknya Di sini Jangan lupa subscribe juga Biar nanti gantian Yang di review Civic gue Gak mobil orang terus Jadi ya Itu dia topik bingg ini dulu Thank you for watching And be the best on Earth See you guys We'll see you guys We'll see you guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton